Jakarta kembali macet, transportasi publik kembali penuh. Namun ternyata arus balik belum sepenuhnya kembali ke ibu kota. Sudah ada Rushdie Molana di stasiun Senen Jakarta Pusat. Rushdie, masih seberapa banyak arus balik di stasiun Senen? Sekitar 43 ribu penumpang diperkirakan akan tiba di area 21 Jakarta. Dan angka ini masih terbilang tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata per hari penumpang yang tiba di masa arus balik lebaran. Yakni sekitar 40 ribu sampai dengan 43 ribu penumpang per harinya. Nah jika dibandingkan lagi dengan puncak arus balik yang terjadi pada hari Senin 1 Mei 2023. Ini jumlahnya berbeda sedikit. Pada puncak arus balik kemarin ini jumlahnya 45 ribu penumpang. Nah beda 2 ribu tapi angka 43 ribu yang akan datang pada hari ini diperkirakan masih dalam kategori tinggi. Nah kemudian dari mana saja atau kemana saja mereka ini akan turun. 17 ribu penumpang akan turun di stasiun Pasar Senen, kemudian 15 ribu penumpang akan turun di stasiun Gambir. Sementara sisanya ini akan turun di stasiun lain seperti Jakarta Kota, Bekasi, Jatinegara, Cikarang, Karawang dan juga Cikampeng. Mayoritas mereka berasal dari area Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Solo, Purwokerto, Kutoarjo dan juga Malang. Jadi Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Dan total selama kurun waktu 9 hari arus balik di moda transportasi kereta PB, tercatat ada 393 ribu 600 penumpang yang kembali ke area Daop 1 Jakarta setelah melakukan mudik. Sementara berbicara mengenai keberangkatan, hari ini sudah turun 50% dibandingkan dengan puncak arus balik kemarin, yakni sekitar 15.500 penumpang yang berangkat melalui area Daop 1 Jakarta menuju ke daerah-daerah yang ada di Jawa Tengah dan juga di Jawa Timur. Terima kasih atas laporan Anda langsung dari stasiun Senin Jakarta.